Salam, you are the best and we are the best. Kembali kita bertemu di channel Johansson Pasar Ibu, The Motivation Channel. Menyampaikan hal-hal berhubungan dengan motivasi dan kehidupan kita bagaimana lebih baik dan lebih baik lagi. Dan topik kita pada hari ini mengenai berjalan dan melangkah, mengurangi waktu kematian, wawung. Suatu hal yang luar biasa ya, siapa yang mau hidup lebih lama, maka melangkah berjalanlah setiap harinya. Dan berapa ribu langkah minimal yang harus kita dapatkan dalam satu hari. Mari kita dengarkan dari Dr. Henry Soehendra, spesialis sepeda ortopedi dan traumatologi. Selamat menyaksikan. Jumpa lagi teman-teman sekalian. Selamat pagi dari Ginza, Tokyo. Jam 6.49. Dengan temperatur lokal sekarang 4 derajat Celsius. Kalau kita melihat di Jepang, itu jarang sekali kita melihat orang yang gemuk ya. Ternyata, ternyata ada jurnal yang saya lampirkan nanti, dimuat di tahun 2023, di Journal of American College of Cardiology. Ini menghubungkan dengan jumlah step langkah, dengan penyebab kematian, all cause mortality, penyebab kematian dari semua penyebab, dan sakit jantung ya. Karena kardiovaskuler, ternyata memang dikatakan yang maksimum Anda mendapat manfaat adalah 8.763 langkah. Karena dengan 8.763 langkah, Anda akan menurunkan semua angka kematian sampai 60%. Kita tahu angka kematian ini adalah mengenai penyakit-penyakit kardiovaskuler, jantung, stroke, diabetes, bermacam-macam kelainan memang. Mengurangi juga obesitas, osteoporosis, memperbaiki mood, memperbaiki tidur. Tapi Anda mencapai 8.763 langkah itu adalah penurunan sampai 60%. Kalau Anda belum bisa mencapai 8.763 langkah, bakal lakukan saja yang Anda bisa, kemudian naikkan pelan-pelan ya. Karena dikatakan kalau Anda melangkah saja sehari 2.500 langkah, maka angka kematian keseluruhan itu turun sebanyak 8%. Jadi berjalan saja, mulai saja, dan dibagi. Jangan hanya jalan pagi, tapi bagi. Karena kita tidak baik jalan satu jam pagi, kemudian sepanjang hari kita tidak aktif, tapi dibagi. Jadi sepanjang hari kita berjalan, beraktifitas. Jadi Jepang ini memang dalam 10 negara, laporan dari 10 negara yang paling tinggi langkahnya, Jepang ini hanya kalah dengan Hong Kong. Jadi Jepang ini nomor 2, di bawah Hong Kong. Sebenarnya Hong Kong itu mewakili China. Tapi mereka pun ya, China pun dan Hong Kong itu hanya 6.800 langkah. Dan Jepang juga 6.000 sekian, di atas 6.000. Jadi hanya 2 negara ini yang mencapai di atas 6.000 langkah per hari. Dan kalau Anda tanya negara kita bagaimana, tergantung surveinya. Ada yang mengatakan ke-10, ada yang ke-14, tapi sudah lah. Kita lihat. Kalau ada survei lain yang mengatakan bahwa top 20, most step deprived countries. Jadi negara yang paling sedikit langkahnya. Justru nomor 1 adalah negara kita. Indonesia mencapai nomor 1, yaitu dengan hanya 3.000 langkah per hari, rata-rata. Kemudian nomor 2 adalah Arab Saudi, ketiga Malaysia, keempat Filipin. Bayangkan, itu semua rendah-rendah semua langkahnya. Yang penting buat kita adalah, negara kita Indonesia adalah negara yang paling sedikit langkahnya di dunia. Ini harus ditingkatkan, padahal ini simple sekali. Dengan meningkatkan langkah, maka Anda akan menurunkan sampai 60 persen angka kematian. Kalau Anda melangkah sampai 8.763. Tetapi perlu diingat bahwa banyaknya langkah tidak selalu dihubungkan dengan negara yang paling sehat. Karena apa? Karena sebagai contoh, dari 10 negara, the most healthiest, 10 negara paling sehat. Kalau dikatakan langkahnya paling banyak adalah di Hong Kong, di China, ternyata China, USA itu tidak masuk dalam 10 negara paling sehat. Yang masuk adalah beberapa negara Eropa, Australia, tetapi dalam 10 negara tersehat. Nomor 4 adalah Jepang, dan nomor 8 adalah Singapur. Jadi di Asia itu cuma 2 negara itu yang masuk 10 negara tersehat. Kenapa langkah tidak langsung diterjemahkan menjadi negara tersehat? Karena kita tahu untuk sehat, untuk mengurangi segala kematian, untuk hidup lebih panjang, itu banyak faktor. Seperti yang saya katakan, hidup sehat itu perlu diet, exercise, sleep, stress management, social life. Jadi memang jalan atau melangkah itu hanyalah satu bagian daripada olahraga, diet and exercise. Sedangkan American Heart Association juga mengatakan guideline-nya adalah perlu aerobik atau kardio, yaitu bisa dikatakan kardio lambat adalah jalan, tapi perlu juga weight training. Ini yang perlu saya tekankan, minimal 2-3 kali per minggu. Semoga ini ada manfaatnya ya, bahwa kita mulai dulu dengan hal-hal kecil. Tingkatkan dulu jumlah langkah Anda per hari. Karena ternyata negara kita adalah negara dengan langkah total per hari yang terburuk di dunia. Mulai dengan langkah berapapun Anda bisa lakukan, sedikit-sedikit Anda tingkatkan. Semoga bermanfaat ya, temperatur cukup dingin 4 derajat Celcius dari Ginsa, Tokyo. Stay fit and strong, Dr. Henry Suhendra. Luar biasa penjelasan Dr. Henry Suhendra. Terima kasih telah menonton! Because you are the best, we are the best. Sudah capek, melangkah dan berjalan, ok? Mari mengisi kampung tengah, berdua atau perut. Maknyus! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!